Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para masyaih pengasuh Pondok Pesantren Darur Rasat Para bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, alhamdulillah Alhamdulillah kami atas nama tim Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri bangga Dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Darur Rasat Yang telah sukses mengadakan program Al-Miftah Dibuktikan pada pagi hari ini program acara wisuda Al-Miftah Lil'ulum Sekali lagi Pertuan Kaula memberikan penghargaan Bahkan lo tanggung para bapak, para hadirin Pondok Pesantren Darur Rasat berani mengundang langsung Tim Al-Miftah dari pusat Pondok Pesantren Sidogiri Masih jarang pengguna-pengguna Al-Miftah Saya langsung undang kepada Pondok Pesantren Sidogiri Dan pagi hari ini dibuktikan Semangat para asatid, semangat para murid Keangkui langsung di uji coba Pertuan Kaula kala depak Atau hanya para tretan, para ibu Neka nak-kana deki etanya akin bab napa Cepun ustad tak jawab Terserah pun ustad Bab napa boy, Masya Allah Tepuk tangan untuk Darur Rasat Sekali lagi bangga Bengereng, Pertuan Kaula Pancenen Sederje pada Asokor, pada Bunga Potra Pancenengan Bodo Ikadintoh Pondok Pesantren Bodo tempat semulja Bodo neng ponduk segituan program-program Kitab Kuning Dan mari kita buktikan Salah satu peserta wisuda Saya minta Urut nomor berapa Nomor empat Nomor empat bisa berdiri Untuk kelas makna terjemah Fatul Qorib Neka benipera bisa macah Beniken uning macah Tapi insya Allah faham napa saya kebaca Kenalkan dulu namanya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Jalil Putra dari Bapak Ahmad Sunhaji Dan putra dari Ibu Siti Hotija Alamat Angsanah Konang Bangkalan Putra daripada Bapak Ahmad Sunhaji Barangkali beliau hadir Bapak Ahmad Sunhaji pada hari ini Silahkan bisa berdiri Pak Bapak Ahmad Sunhaji Inilah tepuk tangan Untuk Wali Bisudawan Terima kasih bisa kembali duduk Dan mari kita Saksikan dan bisa mengadap kepada layar operator Tolong dibuka Bab Ubudiyah Silahkan dibuka Dan dibaca Nah silahkan dibaca Dimakna dan diterjemah Dari langsung mengambil Wasyara itut tayammum khom satu asya'a Silahkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ahmad Sunhaji Bapak Ahmad Sunhaji Bapak Ahmad Sunhaji Wasyari Wasyari Dukul Wakti salati Wasyari Ibn Tinisa Nomor 2 Tidak diragukan Tidak diragukan ya Coba saya langsung kepada poin pertanyaannya Wasyara itut tayammum khom satu asya'a Kenapa itu dibaca khom satu Bukan khom sata Bukan khom sati Khobar Karena menjadi khobar Khobar dari mana Muttada Mana Muttada Syaruh itu Khobar ada berapa Dua Sebutkan Khobar Mufrad dan Khobar Wairu Mufrad Ini khobar yang mana Mufrad Kenapa kok Mufrad Karena tidak berupa jumlah atau serupa jumlah Khom satu termasuk adat apa Adat Adat Mufrad Adat ada berapa Ada tiga Sebutkan Adat Mufrad Adat Murokab Adat Atop Hitungan satu sampai sepuluh namanya Adat Mufrad Sebelas sembilan belas Adat Murokab Dua puluh satu ke atas Adat Atop Adat itu Hitungan Adat tiga macam Yang pertama Satu itu adat Mufrad Dua adat Murokab Tiga itu adat Atop Satu hingga sepuluh Kira-kira lagu apa Aku anak Indonesia Sehat dan kuat Karena mama memberi Batu baterai ABC Sehat kuat dan tahan lama Tapi tak ada baterai yang tumpas Kembali kepada pertanyaan Wasara itu tayam mumih Tayam mumih itu termasuk kalimat apa Isim Apa tandanya Al Irop apa Irop jer Tanda jernya dengan apa Kasro Kenapa jer dengan kasro Karena isim Mufrad Makrifat atau nakiroh Isim Makrifat ada berapa Ada enam Isim Alam ada berapa Ada tiga Isim Domir ada berapa Ada dua Mufasil ada berapa Ada dua Mutasil ada berapa Ada tiga Isim Mausul dibagi menjadi berapa Dua Apa saja Umum dan khusus Isim Mausul pasti membutuhkan apa Silah dan na'id Silah ada berapa Ada dua Sebutkan Jumlah dan serupa jumlah Jumlah ada berapa Dua Sebutkan Jumlah ismiah jumlah filiya Jumlah ada berapa Ada dua Sebutkan Jumlah dan serupa jerur Tak usah ketonan apa Karena kebonareh Sarap ingat nikah Bonaareh Marifat nakiroh Mudekar mana Sudah terbiasa Nah kemudian Isim Isyarah Itu apa Isim Isyarah Kata tunjuk Yang ditunjuk disebut dengan Usarileh Ini Budi Mana Isim Isyarah Budi Isim Isyarah Ini Ini apa Budi Ini Ini Ibunya Budi Mana Musarileh Ibunya Budi Ibunya Budi Ini itu disini disitu Namanya Isim Isim Isyarah Isim Isyarah Hadha Hadhani 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 Haulai Semua Tunjukkan Baik Hadhatani Hadhani Haulai Semua Untuk Mu'anas Semua Untuk Yang Yang Dekat Itu Jadi Doat Yang Mumi Termasuk Isim Yang Mudekar Atau Mu'anas Mudekar Kenapa Mudekar Kenapa Kok Mudekar Karena tidak ada Tanda Mu'anas Tanda Tanda Perempuan Huruf Takdan Alif Di belakang Di Nas Dalam Al-Quran Semua Badan Sepasang Semua Yang Menunjukkan Perempuan Makin Kula Atanya Seputar Pemahaman Menabi Bada Orang Sakit Aing Banyak Tak Nimur Aing Banyak Nampun Aing Banyak Tapi Dokter Tak Oleh Ngankui Aing Sakit Tambah Parah Kira Kira Orang Nike Remah Cara Berwuduk Nya Boleh Dengan Melakukan Tayammum Bagaimana Cara Bertayammum Demi Cara Tayammum Apa Sebeco Yang Diusap Napa Tayammum Wajah Dan Kedua Tangannya Alhamdulillah Mana Ibarat Difatul Kurib Yang Menjelaskan Bahwa Kalau Sakit Itu Dapat Diperbolehkan Tayammum Bisa Ditampilkan Ibaratnya Ahaduha Wujudul Undri Bisafarin Aum Marwati Ahaduha Baik Terima Kasih Selanjutnya Minta Kepada Peserta Yang Lain Terima Kasih Tepu Tangan Yang Meriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Minta Nomor Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sukron Putra dari Bapak Sa'id Dan seorang Ibu Marsida Sedangkan Alamat saya Mandung Tukuh Koko Bangkalan Dipersilahkan Dipersilahkan Siam Dibuka 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 Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raibafih Hudallil muttaqin Zalikal kitabu la raibafih Lafadzalika Mur'il munahu Itu termasuk isim yang mu'rob atau mabni Mabni Kenapa kok mabni Karena isim misaro Isim mabni ada berapa Isim yang mabni ada tiga Tiga apa Tiga ratus tiga puluh tiga juta Sebutkan Sebutkan apa saja Isim domir isim mausul isim misaro Isim domir isim mausul disaro Zalikal kitabu Mana musyad ilahnya Bagaimana irobnya musyad ilah Kedudukannya musyad ilah itu jadi apa Atau bayan atau badan Zalikal kitabu la raibaf Kenapa dalam ayat itu dibaca la raibaf Bukan la raibu La raibi Walaupun tidak ada harokatnya Itu la raibaf Kenapa dibaca raibaf Isimnya Allah Karena menjadi Isimnya Allah Alhamdulillah Bagaimana pengamalannya Allah Bagaimana ketentuannya isimnya Allah Harus berupa Isim Saya punya ayat Isim Ina kiroh Mana khobernya lah dalam ayat tersebut Disimpan Disimpan La raibaf Fihi Anapa dalam ayat itu tidak dibaca Fihu Tapi dibaca Fihi Haknya dibaca kasro Kenapa Dia wali huruf jair Karena Dia wali huruf jair Bukan fihu Tapi fihi Kenapa Kapan hak domir dibaca kasro Dalam almifta Apabila Sebelumnya Berharkat kasro Atau sebelumnya ada Ia mati Baik terima kasih Tepuk tangan Untuk para wisudawan Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cukup Jadi Saadintah Bukan kau lah Atas nama Atim Al-Miftah Bersyukur Terima kasih Dan mohon maaf Apabila ada Khilafan Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Miftah